Ketika dianggap melanggar protokol kesehatan, petugas gabungan terpaksa membubarkan acara hajatan yang digelar warga di Kota Semarang, Jawa Tengah. Petugas meminta seluruh warga bubar dan kembali pulang. Petugas gabungan TNI Polri dan Pol PP Kota Semarang, Sabtu malam memubarkan acara hitanan yang digelar salah satu warga di Kelurahan Telogomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya selaku Ketua RT, cuma menyampaikan bahwa karena ini memang daerah. Setibanya di lokasi acara, petugas langsung mengimbau warga tentang bahaya COVID yang berpotensi menular dari kerumunan. Pemubaran hajatan dilakukan karena Kelurahan Telogomulyo berada dalam zona merah. Ketua RT setempat mengaku jumlah peserta yang hadir mencapai 400 orang. Ini sekitar 300-400. Pelaksanaannya seharusnya kapan? Pelaksanaannya seharusnya hari ini, tengah 8, kataman. Ini ancara hitanan. Hitanan sekaligus kataman Quran. Karena Yonsewudi petugungan adalah COVID tertinggi di Kota Semarang. Jadi atas kemasukan dari masyarakat dan warga, apalagi tanpa seizin wilayah sempat. Jadi Yonsewudi dengan adanya punya kajat ini hitam, tidak ingin pemerintah ada kluster bayaran. Usai diberi imbauan, warga dan tamu undangan akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, AINews, melaporkan.